Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube OtoProduct, Grid OtoTips. Oke, teman-teman mungkin sering atau pernah melihat ada, entah di sosial media atau di mana ada kasus mobil, mesti turun mesin gara-gara oli, yaitu olinya mengalami sludge atau semacam mengental menjadi kayak lumpur. Penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya? Ikuti terus videonya sampai habis. Nah, untuk mengetahui penyebab dari oil sludge ini, gue udah mengundang narasumber yang mungkin teman-teman pasti tidak asing lagi, yaitu Mas Marno, beliau ini sebagai penggawa dari Mas Moon Sukses Motor, sekaligus mantan trainer di salah satu pabrikan Jepang. Oke, Mas Marno, kita kan sering dengar lah, sering lihat mobil turun mesin, ini gara-gara oli, itu sebenarnya penyebabnya apa saja sih? Faktornya banyak, jadi kalau kita bicara mesin sampai breakdown ya, artinya harus turun mesin, itu disebabkan karena paling pasti adalah menternya tidak bagus. Jadi periodical menternya tidak dijalankan dengan baik. Paling mudah adalah replacement schedule untuk penggantian olinya tidak teratur. Iya, iya. Karena harus dua hal kan patokannya, waktu atau jarak tempuh. Atau jarak tempuh. Biasanya kalau kita hanya salah satu faktor saja yang kita pegang, efeknya apa? Nanti mesin itu akan terdegrada si performanya, karena si oli ini tidak mampu melumasi dengan baik kompoin yang bergerak. Karena ada lifetime-nya ya, ibaratnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya disarankan misalnya 10.000 km atau 6 bulan sekali, jadi walaupun udah nyampai 6 bulan, kmnya belum nyampai 10.000, lakukan penggantian. Betul, karena kalau kita bicara oli, semakin mobil ini paradigma-nya harus diluruskan istilahnya. Orang biasanya asumsinya adalah saat dia tidak sering pakai mobilnya, artinya kilometernya jaraknya pendek, yaudah nanti nunggu aja kilometernya dapat. Nah itu salah, karena kenapa? Salah satu faktor oli ini menurun kinerjanya itu karena faktor oksidasi. Oksidasi, ya. Dan itu oksidasi itu bisa dari lingkungan, ya. Itu bisa terpapar ke oli mesin, dan oli mesinnya akhirnya kemampuan pelumasannya menurun. Jadi aditifnya itu terdegradasi. Itu oksidasi itu dari panas mesin ya? Iya, betul. Panas mesin sama udara. Betul. Paling ekstrim memang dari panas, kemudian juga dari lingkungan sekitar, kelembapan. Yang jadi pertanyaan, kenapa mobil-mobil dulu itu jarang sekali mengalami oil struts dibanding mobil yang keluaran sekarang, ya? Iya. Ya, biasanya kalau mobil dulu, asumsinya begini. Mobil dulu, mesin berkerak itu pasti faktornya karena satu. Oli palsu. Dulu asumsinya seperti itu. Dulu ya, dulu ya. Atau yang kedua, dia pakai aditif oli. Hanya dua itu saja. Nah, tapi kalau kita bicara mobil sekarang, sekali lagi bahwa teknologi berkembang, akhirnya tuntutan konsumen akan performa mobil yang optimal, kemudian tetap irit bahan bakar. Akhirnya secara engineering dibuat sebuah mesin yang compact. Kenapa sebut compact? Mungkin kalau di-compare dengan mesin yang dulu. Iya, dulu. Secara bobot itu mesin sekarang lebih ringan. Kemudian yang kedua, kompresinya tinggi, rasio kompresinya. Itu biasanya untuk menjauh performa ya? Iya, untuk performa dan supaya lebih irit. Nah, efeknya apa? Panasnya tinggi. Lebih tinggi. Iya, rata-rata mesin dengan kompresinya lebih tinggi itu pasti suhu mesinnya lebih tinggi ya? Betul. Even dia pasti secara engineering sistem pendinginannya diperbagus ya. Artinya mungkin lubangnya diperbesar. Nah, cuma efek jangka panjangnya kalau kita sering terlatkan oli, nanti mungkin akan diposit-deposit di mesin. Dan dipositin efeknya buruk karena kenapa? Oli ini salah satu fungsinya untuk pendinginan. Jadi men-transfer panas mesin ini untuk disirkulasi. Saat ini ada sludge yang sifatnya nggak punya lapisan mungkin kayak gel, ini judulnya menahan panas. Oh, gitu. Panasnya akan diam di situ, nggak bisa di-transfer. Nggak bisa di-transfer ya. Betul. Jadi mesin akan semakin tersiksa istilahnya performanya. Nah, saran Mas Marno, kalau biar tidak mengalami sludge ini, selain tadi ganti oli tepat waktu, ada treatment lain nggak? Basically, kalau untuk mesin modern ya, bicaranya kalau mesin lama biasanya orang gini, asumsinya ya, kalau kita pakai engine glass, ya kalau udah sludge aja. Karena memang kompresi rendah itu, resiko untuk sludge itu kecil. Kecil, ya. Dan dulu oli itu, nggak ada oli sampai 10 ribu. 5 ribu ya? Cuma 5 ribu. Makanya efeknya jarang sekali terjadi sludge. Karena 5 ribu itu, umur pakai normalnya 3-4 bulan. Iya, betul. Walaupun lewat-lewat sedikit, itu tidak akan timbul sludge. Beda dengan mobil sekarang, yang memang secara performa kemampuannya tinggi, kemudian range oli-nya dibuat sampai 10 ribu. Dengan asumsi bahwa itu pemakaian normal. Nah, kalau kita pakai di kota besar, itu nggak bisa kita katadukan pemakaian normal. Karena sering terjebak macet ya. Terjebak macet, stop and go. Jadi waktu macet itu mobil terus running, ya kan? Ya, terus running. Itu efeknya. Makanya kalau mesin modern, sebaiknya, setiap 2 kali ganti oli, lakukan engine plus. Engine plus. Atau 1 tahun sekali lah. Itu untuk memintin supaya komponen mesin, kemudian oil gallery, oil jet itu bersih. Oke, Mas. Apa lagi ya? Nah, soal misalnya, kalau sudah sludge itu terbentuknya sudah terlalu banyak nih. Dan pastinya kan akan sulit kalau kita cuma melakukan flushing biasa kan? Ya. Evan, sekalipun pakai mesin flushing itu, belum tentu rontok semua. Nah, treatment apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya. Kalau itu tergantung sudut pandangnya. Artinya kalau kita misalnya sudah terbentuk sludge gel, memang baseway-nya itu OH engine. Kalau mau itu blubber clean. Nah, gitu ya. Overhaul ya, tulun mesin. Itu akan 100% akan bersih. Tapi kan bicaranya, kita punya biaya yang mencukup nggak untuk itu. Kalau misalnya mobil Jepang, mungkin dibutuhkan ya, range-nya mungkin 5-10 juta. Turun mesinnya doang ya? Turun mesin. Belum sama mesinnya. Belum sama spare part, mungkin packing dan sebagainya. Biarin jasanya segitu. Artinya apa? Costnya sangat tinggi. Bisa juga dengan dilakukan engine flash. Tetapi gini, engine flash itu, kalau misalnya kita terpaksa, kita nggak punya nih biayanya nih. Artinya terbatas. Kita bisa tetap pakai engine flash. Tetapi syaratnya satu, monitor lampu oli. Oh, gitu. Jadi kalau kita sedang lakukan engine flash, Olinya nyala? Cek. Lampu olinya nyala nggak? Kalau setelah kita running engine flash itu nyala, artinya apa? Slutnya udah ekstrim. Artinya apa? Artinya udah ada penyumbatan itu ya? Di sarungan bak oli bawah itu sudah clogging. Tambah clogging begitu kita, apa namanya? Engine flash. Tapi kalau waktu kita engine flash, dia masih normal saja, boleh saja dilakukan seperti itu. Tapi mungkin risknya bisa mungkin 3-3 kali engine flash. Itu kalau kita secara kuas tidak mencukupi untuk berjalan overhaul. Paling tidak kita cukup beli oli aja ya, beberapa kali gitu ya. Artinya, kalaupun terminnya sekarang, kita engine flash, asalnya engine flashnya itu aman, bisa nanti ganti oli lagi, kita engine flash lagi. Nanti kita engine flash lagi itu bisa. Syaratnya tadi mas, bahwa lampu olinya tidak boleh nyala. Itu syarat utamanya. Kemudian, selain overhaul, sebenarnya ada metode, ya mungkin jarang orang lakukan. Tapi kalau di bengkel saya, ini dilakukan, itu namanya semi overhaul. Semi overhaul, kayak gimana tuh mas? Nah semi overhaul ini sebenarnya, kita misalnya, customer udah sluts, kalau kita offering untuk turun mesin dia, keberatan dengan biayanya, biasanya kita lakukan dengan semi overhaul. kita bongkar cylinder head covernya, kemudian karter bagian bawah, kemudian kita cleaning manual, menggunakan slot remover. Jadi kombinasi, SOP-nya itu seperti ini. Sebelum kita slot remover, kita masukkan engine flash dulu. Ini ya produknya ini ya? Ya, jadi kalau di bengkel saya, butuh 2 paket seperti ini. Jadi, engine flash ini pertama, kita masukkan dulu ke mesin. Oh, di flashing biasa dulu? Flashing biasa dulu. Di tab, baru bongkar? Baru dibongkar. Baru bongkar, nanti kita berisikan manual, dengan rapid slot remover ini. Kita berisikan manual, kita, jadi bongkar cylinder covernya, buka karternya, dan harus kita buka saringannya. Ini yang paling penting. Saringan yang ke pompa oli. Pompa oli ya. Nah, itu kita pastikan, kita berisikan. Kemudian kita berisikan komponen yang dari bawah, dan dari atas. Tapi SOP-nya kita cleaning atas dulu. Atas dulu ya. Biar ini jatuh dulu. Jatuh. Jatuh. Karena gini, rapid slot ini berbeda dengan misalnya kita mengenal kayak karburator cleaner dan sejenisnya. Sama-sama sejenis pelarut ya. Tapi kalau rapid slot ini adalah chemical yang memang dikondisikan untuk bisa senyawa dengan oli. Oh gitu. Berarti ada pelumasannya juga? Ya, artinya setelah disepray itu, dia benar-benar dilut. Nyatu. Nyatu, larut. Jadi enggak berbentuk granul atau serpihan tidak. Jadi benar-benar larut kayak air yang agak kental. Nah, ini sebenarnya saya agak bingung nih. Rapid slot remover ini antara dengan chemical yang buat plastik ini beda. Beda formula. Tentu pasti berbeda. Beda formula. Karena kenapa? Begini, kalau kita bicara 3 metode tadi, itu berbeda-beda. Contoh kita overhaul engine. Kalau overhaul engine ini kan mesin kita keluarkan. Otomatis kalau kita pakai, ini pun bisa. Buat bersih ini bisa. Tapi biasanya kalau bengkel-bengkel lainnya, umumnya menggunakan pelarut yang water-based. Karena costingnya lebih murah kalau water-based. Jadi dia bisa bersihkan langsung dan bisa keringkan. Tapi kalau kita semi overhaul pakai water-based, bahaya. Oh gitu. Karena kenapa? Kita kan mesin masih di dalam mesin. Kita bersihkan pakai water-based, itu bahaya. Kalau tertinggal di sana, bisa merusak-merusak. Airnya itu ya, bisa aja nanti pas dia naik ke atas, terus terjadi apa namanya? Water hammer. Bisa aja ekstrimnya kayak gitu. Atau mungkin ya akhirnya olinya tercampur dengan water-based tadi, itu tidak sangat disarankan. Makanya ini diformulasikan biar tidak terjadi seperti itu. Betul. Jadi seperti itu. Jadi simple aja mas, kita buka bagian atas, kita cleaning manual. Kemudian nanti finishingnya, kita spray lagi. Jadi setelah kita bongkar sindred cover, kita spray pakai slot remover. Kemudian kita bersihkan manual, mungkin pakai kuas halus, gitu ya, atau sikat. Baru nanti terakhir kita spray lagi. Karena kalau mas lihat disini kan ada micro nozzle. Ada gitu ya? Nozzlenya kecil-kecil. Jadi dia kuat untuk, misalnya finishing untuk membersihkan slot. Itu sampai ke celah-celahnya itu ya? Iya, sampai ke celah-celahnya. Nah, kalau misalnya dia kendaraan ini, desain silinder headnya itu banyak rongga, itu biasanya di bengkel kami, akan kami vakum dulu. Setelah kita version manual, nah sisa-sisa yang ada di rongga-rongga itu, kita vakum pakai mesin vakum. Mesin vakum, ya. Jadi disuduh dulu, baru nanti kita finishing lagi, kita bersihkan. Nanti di video bisa kita lihat. Oke, teman-teman nanti ada video waktu timnya Mas Marno membersihkan mesinnya Biante, Masda Biante. Itu sampai slotnya lumayan parah ya Mas. Nah, dengan teknik ini, ya cukup bersih lah dibandingnya. Dibanding kita cuma flushing biasa. Oke, nanti kita saksikan ya video-nya. Artinya memang yang paling penting itu, bagian bawah bersih, saringan bersih, atas bersih. Nah, kalau di bagian timing chain itu sebenarnya opsional. Boleh dilakukan pembersihan atau nggak. Kalau mau optimal ya sekalian kita bersihkan. Jadi dibuka cover timing chain-nya. Cover timing-nya dibuka, bersihkan, baru nanti total. Karena kalau di timing chain itu sebenarnya tidak ada bagian yang sifatnya oil jet itu tidak ada. Tidak ada. Artinya tidak, nggak pada pengaruh terkara kinerja. Nggak terlalu ini banget ya. Kuali di atas sama bawah itu ya. Tapi kalau mau optimal memang tiga-tiganya. Oke, oke. Mas, mungkin teman-teman ingin tahu. Di bengkel Mas Marno, kita dengan metode yang semi-overhaul itu, biaya-nya berapa sih? Risk-nya tergantung unit-nya, kemudian tergantung dari tingkat ekstrim unit-nya. tapi risk-nya itu 500-1 juta. 500-1 juta. Jadi relatif murah. Lumayan, murah banget kan. 500-1 juta. Itu mesin-mesinnya sudah bersih. Dan amanlah dari overheat, dari macet. Oke, nanti kita lihat ya. Kita cek langsung ke mobilnya. selamat menikmati. Kita cek langsung ke mobilnya. Nah, oke. Nanti kita akan coba nanya salah satu pemilik mobil, yaitu Mazda Biante yang pernah melakukan semi-overhaul. Ini kita akan tanyakan, gejala awalnya seperti apa, dan setelah dilakukan semi-overhaul, rasanya seperti apa. Yuk, ikut gue. Nah, ini teman-teman, ini bersama saya ini sudah ada Bapak, Tante Wijaya. Beliau ini pemilik Mazda Biante yang video-nya tadi Pak, teman-teman lihat. Nah, kita ingin cari tahu nih, Pak, waktu sebelum mengetahui bahwa mobil Bapak mengalami slat itu, rasanya seperti apa, Pak? Oh, iya. Tarikannya berat. Tarikan berat. Lalu, apa namanya, ada sedikit bunyi-bunyi gitu. Oh, kasar lah mobilnya ya? Agak sedikit kasar, ya. Oli, apa namanya, indikator olinya seperti nyala nggak? Enggak. Enggak? Enggak. Jadi, check engine juga nggak ada. Nah, terus ketahuannya, mobil Bapak udah mengalami slat itu waktu dicek di bengkel ya? Iya, jadi kita habis dari bengkel dealer, mereka laporkan bahwa setelah ganti oli, dan juga sudah di-flash, ternyata hasilnya masih ada kerak-kerak itu ya? Lumpur, dia bilang. Oh, lumpur-lumpur oli. Nah, pada waktu itu disarankan untuk overall turun mesin? Turun mesin. Biayanya berapa tuh, Pak, kalau masih ada. Enggak disebutkan sih biayanya pada waktu itu. Oh, iya jelas mahal banget pasti ya. Iya, iya, iya. Terus akhirnya Bapak apa namanya, memutuskan untuk melakukan treatment flushing ini tahunya dari mana, Pak? Saya browsing internet. Terus ketemulah ada channel YouTube-nya OtoProduct. Oh, itu teman-teman. Ya, semoga apa yang kami sajikan ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Iya. Setelah itu, terus Bapak saya cari tahu dan dari situ ada bengkel umum yang punya mesin buat flushing itu. Buat flushing itu. Saya contact owner-nya dan janjian disitu setelah di cek oleh owner bengkelnya. Nah, lalu ya sarankan dicobalah katanya. Coba. Nah, sampai akhirnya disarankan untuk melakukan semi-overhaul ini. Iya. Overhaul itu ya. Dan ternyata hasilnya di luar dugaan saya. Dan mesin yang tadinya kasar, halus lagi. Halus dan juga tenaganya lebih kuat. Lebih kuat ya. Karena memang pelumasannya kembali berjalan lancar. Oke, oke. Teman-teman kan sudah terbukti bahwa kalau misalnya mesin sudah slotnya sudah terlalu parah tidak bisa hanya sekedar flushing biasa. tapi ya bisa dilakukan treatment semi-overhaul ini. Oke, teman-teman ini tadi penjelasan bagaimana apa itu oil slot dan teknik membersihkannya sehingga mobil kembali aman digunakan. Oke, segitu saja tayangan dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share tayangan ini kepada lainnya untuk berbagi manfaat. Segini saja, salam jumpa, salam otomotif. selamat menikmati. 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 selamat menikmati.